Intro Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasih Oke pagi ini saya belanja sikit pemandangan di kampung, suasana Ada pemangga hijau-hijau, ada kawasan perumahan ya Dan sudah pasti udara segar Semoga kita semua dalam keadaan sihat hari ini tuan-tuan dan puan-puan Baiklah kita terus kepada isu hangat hari ini Saya tertarik untuk kongsikan isu hangat hari ini Yang mana LHDN Serbu Rumah Hamzah Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dilaporkan telah membuat serbuan ke rumah ketua pembangkang Hamzah Zainuddin Di Damansara, Kuala Lumpur Ketika dihubungi, sumber yang dekat dengan kepimpinan bersatu mengesahkan serbuan itu Ya, ia serbuan dibuat semalam kata sumber kepada Malaysia kini Terdahulu, laporan Desta dan Free Malaysia Today memetik sumber sebagai mendakwa LHDN telah menyerbu kediaman ahli parlimen larut itu Desta melaporkan serbuan diadakan pada pagi semalam Sementara laporan Free Malaysia Today menyatakan ia dibuat malam semalam Menurut laporan Desta, serbuan dibuat ekoran dakwaan cukai pendapatan yang tak dilapor Wah, rupanya ini sebab rumah kediaman Hamzah Zainuddin diserbu tuan-tuan dan puan-puan Kerana dakwaan cukai pendapatan yang tak dilaporkan Wah, menurut Desta, sumber mendakwa yang Hamzah berada di rumah ketika serbuan dan fail Serta dokumen berkaitan akaun dan pemilikan aset telah dirampas Ya, LHDN berjaya merampas dokumen berkaitan akaun dan pemilikan aset Sumber yang dekat dengan Hamzah dipetik berkata ia merupakan tindakan bermotifkan politik oleh pihak berkuasa Memandangkan pemimpin bersatu itu sentiasa merekodkan cukainya LHDN tidak menyatakan secara terperinci sebab serbuan sama ada berkaitan cukai Melibatkan syarikat atau projek tertentu atau tidak Hamzah masih menunggu dokumen dari LHDN katanya Malaysia kini telah menghubungi bersatu dan pemimpin bersatu Untuk mendapatkan pengesahan dan komen berhubung perkara ini Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itulah isu hangat hari ini Bermakna kita akan menantikan perkembangan terkini Berkaitan isu rumah kediaman Hamzah Zainuddin di serbu LHDN Yang pasti kita sudah mengetahui apa sebab rumah kediaman Hamzah Zainuddin di serbu LHDN Yang pertama disebabkan dakuan cukai pendapatan yang tak dilaporkan Dan pihak LHDN berjaya telah berjaya mendapatkan dokumen Dokumen yang berkaitan akaun dan pemilikan aset Hamzah Zainuddin Jadi kita sama-sama nantikan apa perkembangan terkini Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasih Oke pagi ini saya belanja sikit pemandangan di kampung Suasana ada pemangga hijau-hijau Ada kawasan perumahan Dan sudah pasti udara segar Semoga kita semua dalam keadaan sihat hari ini Tuan-tuan dan puan-puan Baiklah kita terus kepada isu hangat hari ini Saya tertarik untuk kongsikan isu hangat hari ini Yang mana LHDN serbu rumah Hamzah Lembaga hasil dalam negeri LHDN dilaporkan Telah membuat serbuan ke rumah ketua pembangkang Hamzah Zainuddin Di Damansara, Kuala Lumpur Ketika dihubungi sumber yang dekat dengan kepimpinan bersatu Mengesahkan serbuan itu Ya, iya serbuan dibuat semalam Kata sumber kepada Malaysia kini Terdahulu, laporan Desta dan Free Malaysia Today Memetik sumber sebagai mendakwa LHDN Telah menyerbu kediaman ahli parlimen larut itu Desta melaporkan serbuan diadakan pada pagi semalam Sementara laporan Free Malaysia Today menyatakan Ia dibuat malam semalam Menurut laporan Desta Serbuan dibuat ekoran dakwaan cukai pendapatan yang tak dilapor Wah, rupanya ini sebab Rumah kediaman Hamzah Zainuddin di serbu Tuan-tuan dan puan-puan Kerana Dakwaan cukai pendapatan yang tak dilaporkan Wah Menurut Desta Sumber mendakwa yang Hamzah berada di rumah Ketika serbuan Dan fail Serta dokumen berkaitan Ekaun dan pemilikan aset telah dirampas Ya LHDN berjaya merampas Dokumen berkaitan ekaun dan pemilikan aset Sumber yang dekat dengan Hamzah dipetik berkata Ia merupakan tindakan bermotifkan politik oleh pihak berkuasa Memandangkan pemimpin bersatu itu Sentiasa merekodkan cukainya LHDN tidak menyatakan secara terperinci Sebab serbuan sama ada berkaitan cukai Melibatkan syarikat atau projek tertentu atau tidak Hamzah masih menunggu dokumen dari LHDN katanya Malaysia kini telah menghubungi bersatu dan pemimpin bersatu Untuk mendapatkan pengesahan dan komen berhubung perkara ini Baiklah tuan-tuan dan puan-puan Itulah isu hangat hari ini Bermakna kita akan menantikan perkembangan terkini Berkaitan isu rumah kediaman Hamzah Zainuddin di serbu LHDN Yang pasti kita sudah mengetahui Apa sebab rumah kediaman Hamzah Zainuddin di serbu LHDN Yang pertama disebabkan dakuan cukai pendapatan yang tak dilaporkan Dan pihak LHDN berjaya telah berjaya mendapatkan dokumen Dokumen yang berkaitan akaun dan pemilikan aset Hamzah Zainuddin tuan-tuan dan puan-puan Jadi kita sama-sama nantikan Apa perkembangan terkini Terima kasih Terima kasih Terima kasih